Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim Selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube channel yang saya didikasikan khusus Untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Kali ini saya akan berbicara tentang topik Yang pernah saya bicarakan sebelumnya Backlink dan Rebacklink Bukan karena saya lagi kehabisan topik Tapi kali ini saya akan menunjukkan bukti Bahwa efek dari Backlink dan Rebacklink Itu efeknya luar biasa Dan agar supaya tidak terjadi duplikasi judul Saya kasih tambah episode yang kedua Tidak mau kalah dengan yang lain Ada episodenya Baiklah sebelum menuju proses pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar supaya pembelajaran hari ini Bermanfaat bagi kita semuanya Kita berdoa terlebih dahulu Amin ya Allah Baiklah saya akan Buka terlebih dahulu Saya menuju ke Dan di sini saya menunjukkan UR dan domain rating dari website saya Yang saya buat dengan menggunakan block spot Syukur Alhamdulillah sudah menghasilkan angka yang sangat bagus Dan ini semua Campur tangan Allah SWT Karena saya hanya berusaha dan saya pasrah semuanya Setelah berusaha Saya pasrahkan kepada Allah SWT Baiklah Bagaimana Angka ini begitu bagus Dan kenapa saya harus berbicara Backlink dan re-backlink lagi Alasannya adalah ini Pertama Di sini Saya kecilkan gambar saya dulu ya Di sini menunjukkan Ada 3 kelompok besar Dari Grafik bar Yang dikeluarkan oleh Ahref Ini berdasarkan algoritma dari Google Pada baris yang pertama Berbicara tentang Pitch Backlink Factor Yang kedua Kelompok kedua Domain Backlink Factor Dan kelompok ketiga On Pitch Factor Semua ini berbicara SEO Yang nomor 3 adalah SEO On Pitch Dan 2 di atas Itu adalah SEO Off Pitch Kita sudah bisa melihat Sudah bisa menggambarkan Bagaimana kekuatan SEO On Pitch Dan SEO Off Pitch Ternyata SEO Off Pitch Luar biasa Pengaruhnya Terhadap Situs yang kita miliki Kita lihat aja SEO On Pitch Di Keyword Entitle Keyword yang diletakkan di title Pengaruhnya hanya sekitar 5% 4,96 Sedangkan pada saat saya menanam backlink Nilainya yang terendah adalah 22,5 Saat saya menanam backlink Website saya sudah terangkat 22,5% Menarik Jadi Kesimpulannya adalah Kita harus wajib menjalankan backlink Bagaimana dengan status Rebacklink Efek dari status Rebacklink Itu adalah menghasilkan Pitch backlink Factor Dimana URL rating URL rating Itu bisa meningkat 40% Pengaruhnya Ini adalah Pengaruh dari Rebacklink Backlink Dan Rebacklink Begitu ya Saya tunjukkan ke Gambar yang kedua Pada tanggal 19 Agustus Saya melakukan capture Untuk membuktikan Efek dari Backlink Dan Rebacklink Pada saat itu Beberapa hari sebelumnya Saya sudah menanam Backlink Dan Alhamdulillah Sudah Tercatat Backlinknya Itu URL ratingnya Itu sebesar 12 Ini contohnya Di kub.com ya Fokus ke kub.com Tidak ke yang lain 12 Kemudian Referring domainnya Adalah 1 Bagaimana dengan Kondisi saat ini Kondisi saat ini Menunjukkan Bahwa Pertama Situs saya Berubah dari 2,7 Menjadi 28 2,7 Itu pada tanggal 19 Agustus Dan pada tanggal 28 Agustus Angkanya Sudah menunjukkan 28 Itu dalam Waktu rentan 9 hari 9 hari Sudah menunjukkan Peningkatan Yang luar biasa Saya Masuk Kembali Akan saya fokus Ke kub.com Tidak fokus Ke yang lain-lain Saya lihatkan Terlebih dahulu Seperti apa Pengaruh Kub.com Yang di Rebacklink Saya menunjuk Ke backlink Oke Kita tunggu Terlebih dahulu Saya Urutkan Dari yang terbesar Ke yang terkecil Berasakan domain rating Dimana pada Waktu itu Domain rating Dari kub Hanya sekitar 70-an Saya ambil Contoh yang Kecil saja Where is kub Ini dia Ini dia Kub menunjuk Domain rating Dari kub Itu adalah 76 Dan Di gambar Saya Betul 76 Di capture yang pertama Kemudian UR saya Pada waktu itu 12 Dan referring domain Mainnya 1 Kita cek Referring domain Sekarang ini Berapa sih Di kub Ternyata bisa Menghasilkan Proses rebacklink Naik menjadi 9 Itu perubahan Dari tanggal 19 Menuju Ke tanggal 28 Bayangkan Kalau seandainya Banyak sekali Yang kita Lakukan rebacklink Efeknya Pun juga Akan berlipat Saya Menggunakan Apa Untuk Proses Backlink Dan rebacklink Saya Menggunakan GSA Search engine Ranker Saya Tunjukkan Prosesnya Di GSA Search engine Ranker Seperti ini Di Salah satu Proses Saya Mengerjakan Ini Melakukan Proses Backlink Kub Kemudian Saya Rebacklink Hasil Dari Kub Pada saat itu Kub.com Saya Rebacklink Ke Redirect Ke situs Situs Redirect Kemudian Situs Situs Redirect Itu Saya Rebacklink Kembali Dengan Status Verified Only Yang disini Dengan Proses Seperti ini Membacklink Dengan Yang Verified Only Akan Menghasilkan Lompatan Yang Luar Biasa Menarik Dan Kedepannya Saya akan Berjarakan Secara Detail Lagi Kelihatannya Menurut Pendapat Apabila Ada Sedikit Dana Gunakan Belanjakan Ke Apa Namanya Ke GS Asset Engine Ranker Ini Untuk Meningkatkan Website Yang kita Miliki Semakin Tinggi Backlink Semakin Banyak Juga Yang akan Berkunjung Ke Website Kita Insya Allah Ini Adalah Salah Satu Usaha Dan Kembali Lagi Allah Yang Menentukan Dan Kita Wajib Berusaha Ini Adalah Usaha Saya Di Salah Satunya Di Kube.com Saya Backlink Dan Rebacklink Kembali Dengan Menggunakan Backlink Redirect Yang Diproses Di GSA Search Engine Ranker Demikian Ya Penjelasan Dari Saya Gambaran Efek Dari Proses Backlink Dan Rebacklink Yang Menghasilkan Lompatan Yang Syukur Alhamdulillah Luar Biasa Dari 2,7 Pada Tanggal 19 Melompat Menjadi 28 Di Tanggal 28 Hanya Sekitar 9 hari Lompatannya Luar Biasa Yang Penting Kita Berusaha Pasrakan Hasil Usaha Kita Kepada Allah Kita Yang Penting Bekerja Dan Berdoa Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat Yeah